Bertepatan dengan event Science Fair yang dilaksanakan SD Negeri 2 Pembataan, para guru dan siswa memanfaatkan event yang mengundang pihak luar ini untuk menggelar penggalangan dana untuk pembangunan mesjid SDN 2 Pembataan. Penggalangan dana digelar dengan membuka lapak dagangan yang dikelola oleh wali kelas, siswa, serta orang tua siswa. Berbagai jenis dagangan dijual di lapak-lapak ini, seperti snek dan makanan ringan, minuman, serta kue basah. Apa yang dijual hari ini? Kue. Kue. Sudah dapat banyak berapa kira-kira nih? 600 ribu. 600 ribu. Dananya untuk apa nanti deh? Buat langgar, Bu. Buat langgar? Iya. Senang nggak jual lagi gini? Senang. Apa senangnya? Senangnya rame. Rame, iya. Seperti yang diungkapkan guru SDN 2 Pembataan Hajah Nor Iryani dan Hajah Nurul Huda, bahwa kegiatan penggalangan dana seperti ini sudah beberapa kali pihak sekolah lakukan. Bila ada event-event tertentu, baik yang digelar di area sekolah maupun di luar sekolah. Bahan dagangan pun berasal dari sumbangan orang tua murid secara sukarela. Anak sumbangan, anak-anak bu semuanya. Iya. Jadi anak-anak disuruh membawa kue, seberapa aja ada gitu. Jadi kemudian kue tadi dijual, ya uang hasilnya tadi ya untuk mencari dana tadi. Jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya kami bisa meneruskan kegiatan-kegiatan ini nanti untuk menyalahshalkan musholat. Yang selama ini kami hanya sholatnya bergiliran. Jadi untuk kelas 6 hari Senin, kelas 5 hari Selasa, kelas 4 hari Rabu. Jadi kelihatannya tidak setiap hari. Nah sedangkan itu alhamdulillah anak-anak kami dengan sholat berjaman itu dilatih azan, ikhomah, kemudian disatih untuk menjadi imam. Alhamdulillah semuanya sudah mulai baik. Dalam penggalangan dana kali ini, pihak sekolah telah berhasil mengumpulkan dana pembangunan masjid mencapai 600 ribu lebih. Melalui kegiatan seperti ini, para siswa diajarkan nilai-nilai agama seperti mengajarkan anak dalam beramal dan melatih kemandirian anak-anak. Dari Pembataan, Tivita Balong melaporkan. Terima kasih telah menonton!